kuping gajah rasa udang kering pedas, gurih dan asin ini ya sangat renyah lebih sedap yang gurih-gurih asin halo pemirsa jumpa lagi hari ini saya akan membuat kuping gajah rasa udang kering atau udangnya ini udang yang telah direndam kira-kira 10 menit dan cabai kering atau cabai keriting pun boleh juga yang saya telah rendam 10 menit bawang merah, bawang putih ini bawang merah, bawang putih ini semua kita haluskan saya lebih suka kuping gajah yang rasa asin-asin gurih dan pedas ya daripada yang manis ini saya akan haluskan sekarang saya akan membuat adonan ini adonan yang bagian dalam dulu ini 500 gram tepung gandum biasa ini separuh nanti separuh lagi 500 gram untuk bagian luarnya saya masukkan garam secukupnya kemudian pati ayam kemudian kita aduk rata saya tidak menggunakan santan saya tidak menggunakan santan kemudian kita masukkan sedikit demi sedikit jangan semuanya sekali separuh dulu saya ratakan kalau pemisah mau rasa pedas ya tambahkan cabai atau jili lebih banyak masukkan semua ya tadi udang kering kira-kira 100 gram jadi rasa kuping gajah ini gurih asin pedas kita masukkan mentega ini kira-kira 50 gram saya tidak timbang agak-agak saja saya uli dengan tangan dengan cara saya memakai sarung tangan sebab takut tangan jadi bijar atau pedas ya ada cabai tadi kita uli sampai rata dulu baru kita akan tambahkan air jadi ini tidak menggunakan serbu atau bubuk coklat ya ini sudah rata dan kita akan tuangkan air sedikit demi sedikit ya air biasa ya kita uli jangan terlalu lembek ya ini sudah kalis dan kita akan buat adonan yang satu lagi ini kalau ada bawang kita keluarkan ini yang bagian dalam ini tadi yang 500 gram lagi kita tambahkan garam kemudian pati ayam jangan banyak-banyak ya ini yang bagian luar juga masukkan mentega sama ya kira-kira 50 gram kita ratakan kita masukkan air sedikit demi sedikit sama dengan adonan tadi ya kita uli sampai kalis ini tidak menggunakan telur tidak menggunakan santan ya ngirit dan jadinya itu hasilnya banyak ya boleh untuk persiapan untuk hari raya nanti ini pun sama adonan jangan terlalu lembek ya terasa ini saya akan bagi tiga ya bagi tiga saja sama besar ya size-nya ini akan ditambah kalau seperti ini dan ini juga saya bagi tiga kita lapiskan plastik dan kita tipiskan sampai betul-betul tipis ya kita lakukan sama dengan yang pedas tadi ya yang satu lagi adonan sedikit ini Oke. Kita tuang ke atas seperti ini dan kita akan gulungkan. Seperti ini ya. Kita kemaskan, ujungnya kita potong ya. Sini juga sama. Dan kita bungkus dengan plastik. Kita masukkan ke dalam kulkas atau esbok yang bagian atas, yang bagian es, yang bagian frost, yang bagian ais atas, paling atas. Seperti ini. Dan kita masukkan. Lebih bagus semalaman, tapi kalau mau cepat, 3-4 jam seperti itu, baru kita akan keluarkan. Ini sudah keras ya. Sekarang kita akan potong. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Seperti ini ya. kita potong sampai semuanya siap dan kita pisahkan seperti ini supaya tidak lekat ini mie sudah panas kita goreng dengan api sedang pastikan api jangan terlalu besar supaya kuping gajah ini renyah kalau terlalu besar nanti kuping gajah bantet ini sudah jaringnya kita akan angkatkan uh baunya wangi sebab saya menggunakan ebi atau udang kering baunya sangat enak tak sabar mau rasa nah ini sudah siap kuping gajah rasa udang kering pedas, gurih dan asin ini ya sangat renyah lebih sedap yang gurih-gurih asin silakan mencoba resipi kuping gajah rasa udang kering jangan lupa subscribe like dan komen selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba